Siapa sih yang tidak ingin hidup sukses? Hidup mapan, serba kecukupan, dan bahagia. Namun tak bisa dipungkiri, arti sukses setiap orang tentunya berbeda-beda. Baik secara pencapaian maupun jalan setiap orang menuju kesuksesan. Ada yang diperkahi keluarga yang berada atau yang disebut privilege. Ada juga yang berawal benar-benar dari nol sampai-sampai dirasa tidak mungkin lagi mengejar impian sukses. Namun tak berubah kecil hati bagi anda yang sedang berjuang dari nol karena sudah banyak sekali kisah orang sukses di luar sana yang berawal dari nol. Salah satunya kisah Jonathan Fu dalam memperjuangkan mimpinya dari keluarga yang serba kekurangan. Jonathan Fu adalah contoh nyata betapa kerasnya cobaan hidup yang harus dijalani bagi orang miskin dalam mengejar impiannya, yaitu menjadi orang sukses dan bisa berkuliah di luar negeri. Ia mulai mandiri sejak SMA. Ia bahkan berangkat kuliah ke Australia dengan hanya bermodal uang 5 juta rupiah dan bahasa Inggris yang sangat terbatas. Banyak orang meragukannya bahkan orang tuanya sendiri. Hidup di negara orang, berkuliah sambil kerja serabutan, sendirian, curahan air mata, bahkan tidak punya uang untuk makan sudah sering dialami oleh Jonathan Fu. Ia juga pernah kehilangan uang 15 ribu dolar dalam usahanya memulai bisnis. Namun ia tak pernah menyerah mengejar mimpinya. Titik balik kesuksesan Jonathan Fu dimulai saat ia menemukan pasangan hidupnya dan menjalankan bisnis saham properti. Cerita hidup Jonathan Fu ini lalu ia abadikan dalam bukunya yang berjudul Perjuangan Mimpi. Buku yang sangat cocok sekali bagi Anda yang sedang butuh inspirasi dalam mengejar impian, Anda bisa mendapatkan buku ini di www.penarbitthepublish.com atau marketplace kami. Salah super channel kami dengan like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih.